Setelah itu saya pergi, setelah itu saya masuk ke pemeriksaan ronsen paru Nah ini juga banyak yang jatuh di sini, di ronsen paru karena mempunyai riwayat penyakit paru Nah ini juga saya saran Saya akan membahas tentang medical check-up Aku di SMS, di chat sama salah satu peserta yang tahun ini yang telah lulus perawatan kemarin Katanya nanti MCU-nya apa-apa sih yang diperiksa, apa betul pas MCU itu kita ditelanjangin kayak poluan, diperiksa sampai sensitif Aku bilang enggak MCU itu yang umum-umum aja Bagaimana sih pada umumnya medical check-up itu? Jadi kita akan bahas apa sih yang akan diperiksa di medical check-up nanti Dan mungkin dari situ teman-teman bisa mempersiapkan apa yang perlu dipersiapkan Tapi sebelumnya saya mengucapkan congratulations untuk teman-teman yang sudah lulus tes keperawatan dan psikologis kemarin Sebenarnya saya sempat kaget setelah lihat hasilnya ternyata sedikit banget 450 orang saja yang tembus Dan untuk perawat cuma 50 orang ya kalau enggak salah ya untuk perawat Itu adalah jumlah saat kami setelah di interview Nah ini baru tes keperawatan dan psikologis tetapi itu udah banyak yang gugur Nah 450-an ini sebenarnya itu jumlah yang kuota dari Jepang untuk direkrut Jadi ya kemungkinan itu good newsnya mungkin semua yang lulus ini bisa mudah-mudahan itu semua boleh berangkat ke Jepang kemungkinan besarnya sih Tapi kita tidak akan bahas itu kita akan membahas medical check-up Oke langsung saja yang diperiksa saat medical check-up itu saya akan urutkannya urutannya Nah yang pertama itu kita akan diukur berat badan dan tinggi badan Nah di step ini please sampaikan kepada petugasnya untuk yang cewek-cewek ini Yang pada saat hari interview itu lagi berhalangan atau lagi dapat Tolong sampaikan ke petugasnya kalau kita lagi dapat karena apa Nanti kan kita akan diambil darah Nah nanti itu akan diperiksa sel darah putih Nah untuk kita cewek-cewek yang lagi dapat itu pasti sel darah putihnya akan naik Jangan sampai tidak disampaikan dan prediksi mereka itu Kalau kita lagi infeksi atau lagi menderita apa begitu penyakit apa Sampai sel darah putih kita meningkat Jadi jangan lupa sampaikan kepada petugas kalau teman-teman lagi dapat Itu katakan saya lagi dapat jadi mereka sudah membuat catatan khusus Oke setelah ukur badan, tinggi badan, kemudian kita akan pengambilan darah Nah pengambilan darah ini banyak yang dites itu sel darah putih yang seperti saya katakan tadi Kemudian HB-nya berapa Tetapi yang paling diantisipasi dari darah ini adalah fungsi hatinya atau hepatitisnya Jadi teman-teman atau peserta tahun ini yang punya riwayat penyakit hepatitis Ada baiknya sudah mempersiapkan diri sekarang atau sebelum MCU itu Atau mulai sekarang itu pergi ke dokter Kemudian minta saran, rekomendasi buat apa Sehingga nanti hasil fungsi hatinya itu bagus Nah setelah kita pengambilan darah, kita akan mengambil urin Nah di urin ini khusus akan dicek itu infeksi saluran kencing, ISK Jadi teman-teman yang ada riwayat ISK juga Ada baiknya periksa sekarang ke dokter sebelum MCU itu Dan minta rekomendasi harusnya buat apa Supaya hasilnya nanti itu bagus saat MCU terakhir nanti ya Banyakin minum air putih Nah setelah kita ambil urin ini Ini lantai 3 ya dulu di Insani mungkin masih sama Soalnya setiap angkatan sama Kita akan turun ke lantai 2 Nah di lantai 2 ini kita akan diperiksa berdasarkan tempat pemeriksaan yang kosong apa Nah dulu yang saya urutkan kalau saya dulu Itu saya pertama ke tes pendengaran Nah kita akan di tes pendengaran ya Tentang pendengaran telinga kiri dan telinga kanan apakah masih bagus Karena itu sangat berfungsi nanti saat kalau kita kerjakan Nah kemudian setelah dari pendengaran itu kita akan ke pemeriksaan mata Apakah mata kita masih bagus Penglihatan jarak jauh kita masih bagus atau tidak setelah itu Yang sangat penting itu adalah cek buta warna Jadi sebenarnya punya tips sih Kalau teman-teman yang masih ragu atau pertama kali tes buta warna Tapi semuanya pasti sudah pernah ya Boleh buka-buka di google Gimana sih tes buta warna itu kan Gampang saja Nah oke setelah itu saya pergi Setelah itu saya masuk ke pemeriksaan Apa sih Ronsen paruh Nah ini juga banyak yang jatuh disini Di Ronsen paruh Karena mempunyai riwayat penyakit paruh Nah ini juga saya sarankan untuk pergi ke dokter Periksa Teman-teman peserta yang ada riwayat paruh-paruh Periksa sekarang Dan lihat bagaimana kondisi paruh-paruhnya Itu baik atau tidak Kalau tidak baik itu bisa buat antisipasi apa Sehingga pas nanti hari medical check up itu Boleh hasilnya bagus Nah kemudian itu kita akan dicek fungsi jantung EKG ya Itu juga akan direkam Nah setelah itu kita akan Terakhir itu Dulu saya pergi ke dokter Dokter ini akan mengadakan Physical exam Jadi akan diperiksa badan kita Seluruh badan kita ini akan diperiksa Fungsinya ada Ada benjolan Tidak jadi Tidak sampai telanjang juga sih Dan tidak sampai ke bagian intim Sebentar saja dokter periksa Cuma meraba Ada yang tidak simetris atau bagaimana Kemudian telinga kita juga akan diperiksa Rongga mulut kita juga diperiksa Jadi saran saya bersihkan telinga Dan bersihkan Gosok gigi sebelum berangkat Oke seperti itu Saya kira itu saja yang dicek Tidak macam-macam Yang saya mau tekankan itu adalah Fungsi hati Fungsi paruh Dan juga ISK itu yang terpenting Dan juga Apa juga yang penting itu pendengarannya Jadi teman-teman persiapkan diri Nah oke saya ulangi ya Darah Urin Paru-paru Kemudian jantung Kemudian Apa lagi ya Pendengaran Mata Physical exam Apa lagi yang kurangnya Pronsen Sama saja ya tadi Nah seperti itu Saran saya Saran saya Jaga kesehatan dari sekarang Dari sekarang kan masih ada sekitar 2 bulanan 2 bulanan kalau tidak salah Itu sampai bulan 11 akhir Atau bulan 10 Itu masih ada waktu untuk menjaga kesehatan Jadi yang Peserta yang merokok saat ini Tolong berhenti dulu Kalau bisa sih berhenti Sampai selamanya Teman-teman yang suka begadang Please untuk menjaga kesehatan hati Cepat-cepatlah tidur Kurangilah begadangnya Yang suka makan Mie-mie Apa sih Mie instan Atau makanan tidak sehat Berhenti dulu Selamanya juga bagus Berhenti dulu Pokoknya jaga kesehatan dari sekarang Karena MCU ini tidak bisa dikelabuhi dalam 1 minggu Atau dalam 1 hari Itu harus dijaga Nah teman-teman masih mempunyai waktu yang panjang Oke Itu saja dari saya Mudah-mudahan Bisa membantu Bisa membantu video ini Bisa membantu mempersiapkan teman-teman dalam Apa sih Mempersiapkan diri dalam medical check up Apa ya Kayaknya ada yang lupa Tapi kayaknya Saya sudah bilang Semua itu pemeriksaannya itu saja Jadi yang Di chat tadi sama Apa salah satu peserta Kalau kita ditelanjangin itu Sampai ke health and serious Itu koaks Itu tidak seperti itu Oke sampai disini saja Mudah-mudahan bisa memberikan informasi Jangan lupa subscribe Share Dan juga like Dan juga follow Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya